Intro Shalom sudah sekalian Ya hari ini kita lanjut merenungkan kitab Esther ya Dan kita sudah sampai pada pasal yang ke-6 Ayat yang pertama hingga ayat ke-14 Nah seperti yang kita ketahui Mordecai dan bangsa Yahudi saat itu sedang mengalami krisis besar Tidak lama lagi mereka akan dimusnahkan Haman yaitu orang yang berikhtiar untuk memusnahkan Mordecai dan bangsanya Telah mendapatkan otoritas penuh dari Raja Ahasueros Dia bahkan sudah menetapkan waktunya Kapan dia akan melancarkan rencana jahatnya itu Saudara coba kita bayangkan situasi Mordecai dan bangsa Yahudi saat itu Ini seperti kita dijatuhi hukuman mati dengan tidak adil Namun keputusannya itu dianggap legal Dan kita tidak dapat mengubah apapun Tinggal menunggu waktu eksekusi Nah itulah yang dihadapi Mordecai dan saudara-saudaranya orang Yahudi saat itu Tidak ada jalan keluar lagi dan tidak ada seorang pun yang dapat dengan pasti menolong mereka Nah di tengah-tengah situasi seperti itulah sesuatu yang menarik terjadi Esther pasal 6 ayat 1-3 mencatat seperti ini Dikatakan pada malam itu juga Pada malam itu juga Raja tidak dapat tidur Perhatikan saudara Yang tidak bisa tidur itu bukan Mordecai ya Tetapi Raja Ahasueros tidak dapat tidur Dikatakan maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah Lalu dibacakan di hadapan Raja Dan disitu didapati suatu catatan tentang Mordecai Yang pernah memberitahukan bahwa Biktan dan Teres Dua orang sida-sida Raja yang termasuk golongan penjaga pintu Telah beriktiar membunuh Raja Ahasueros Maka bertanyalah Raja Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan pada Mordecai Oleh sebab perkara itu Jawab para bintuan Raja yang bertugas Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun Saudara disini kita melihat sesuatu yang tidak biasa terjadi Setidaknya ada tiga hal yang mengherankan Pertama Pada malam itu Pada malam dimana Raja begitu senang Tapi Raja tiba-tiba mengalami insomnia Dia tidak bisa tidur Dia gelisah hatinya Oke kita mungkin berpikir ah itu biasa Mungkin saja banyak hal yang dia pikirkan Namun hal yang aneh selanjutnya Raja tidak bisa tidur Tapi dia requestnya bukan minta dicarikan musik yang relax Atau dimasaj supaya badannya enak untuk tidur Tetapi apa yang Raja minta? Raja meminta untuk dibawakan kitab pencatatan sejarah Raja tidak meminta dibacakan buku cerita yang bisa membuat dia tidur Tapi buku catatan sejarah Ini gak ada angin gak ada hujan ya Dan hal ketiga yang aneh Dalam buku catatan sejarah yang pastinya seabrek-abrek catatan itu Eh malah yang didapati adalah catatan heroik dari seorang tawanan Yahudi yang bernama Mordekai Nah dimana Mordekai berhasil membongkar konspirasi dari dua penjaga pintu yang hendak membunuh Raja Ahasiveros Singkat cerita saudara Melalui peristiwa aneh inilah Mordekai kemudian berhasil lolos dari rencana jahat Haman Raja Ahasiveros memberitakan Haman Yang saat itu pas juga datang untuk menghadap Raja Untuk memberikan penghormatan yang sepantasnya kepada Mordekai Orang yang telah menyelamatkan Raja Ahasiveros Sudah apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan bagi Allah kita sudah sekalian Raja tiba-tiba tidak bisa tidur Raja minta dibacakan kitab sejarah Ditemukan kisah yang sudah lama dilupakan Yaitu kisah heroik Mordekai Yang menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Raja Nah ini bukanlah sebuah kebetulan Tetapi ada campur tangan Allah Apakah yang hendak firman Tuhan katakan pada kita melalui kisah ini saudara? Pertama bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat Tangannya yang tidak terlihat berkuasa mengendalikan sejarah Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendali Allah kita Sekalipun nampak sudah tidak ada jalan dan harapan Allah dapat intervensi dengan caranya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita Dia dapat membalikkan situasi kita Kedua, rencana Allah tidak akan bisa digagalkan oleh manusia Seberapapun besar kuasa dan usahanya Seberapapun hebatnya rencana manusia Haman yang sombong itu, yang jahat dan ambisis itu Dia nampak sudah di atas angin Dia hendak membinasakan Mordekai dan saudara-saudaranya bangsa Yahudi Yang mana dari bangsa inilah telah Allah tentukan akan lahir Sang Juru Selamat Namun Allah dengan begitu mudahnya membalikkan keadaan Mordekailah yang kini mendapat penghormatan dan perkenanan Raja Nah oleh karena itu saudara Selama kita hidup di dalam kehendak Allah Kita mungkin akan menghadapi krisis atau pergumulan Ada kalanya kita mungkin akan menghadapi jalan buntu Tidak ada way out lagi Namun janganlah kita kehilangan pengharapan Tetaplah berharap kepada Allah Sebagaimana dalam pasal sebelumnya kita melihat Ratu Esther, Mordekai dan seluruh orang Yahudi berdoa berpuasa Karena Allah kita adalah Allah yang berpuasa mengendalikan sejarah Sekalipun sudah tidak ada jalan Atau pada detik-detik terakhir Allah dapat ikut campur tangan dan membalikkan situasi Dia akan membiarkan Dia tidak akan membiarkan kita binasa Kiranya Tuhan memberkati kita ya Bahwa tidak ada yang kebetulan bagi Allah kita Tidak ada yang di luar kendalinya Rencana Allah tidak akan pernah gagal Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton